Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, saudaraku, pencinta Facebook Nah, sebagaimana janji saya bahwa saya akan mengajak teman-teman untuk sharing tentang hukum perjanjian Kenapa hukum perjanjian menjadi utama karena sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari perjanjian inilah yang paling sering kita laksanakan Pertama, saya mohon maaf, ya tentu saja komunitas kita di Facebook ini kan bermacam-macam terutama dengan latar belakang pendidikan Ada yang sudah magister, ada yang sudah dokter bahkan, yang sudah sarjana hukum Tetapi ada juga yang sama sekali teman-teman kita ini berlatar belakang Sarjana atau keilmuan yang bukan ilmu hukum Jadi ini saya tidak tujukan kepada komunitas tertentu, tetapi untuk semua komunitas yang ada di Facebook ini Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang berlatar belakang ilmu hukum Karena untuk pertemuan kita kali ini saya tidak akan masuk dulu terlalu spesifik Karena ini rencananya akan berlanjut Ya nanti saya tadi menanyakan juga kepada teman-teman Apakah kita akan berlanjut sekali seminggu Ataukah kita akan dua kali seminggu Ataukah ada jeda setiap hari seperti itu, tergantung Nah kemudian juga interval waktunya apakah itu 15 menit Apakah itu 30 menit Ya mungkin berlebih Yang intinya tidak membosankan teman-teman Saya juga sudah mencoba dengan berbagai bantuan anak saya Dengan berbagai metode, tetapi saya belum sampai Dan ada teman-teman yang menyarankan untuk menggunakan Youtube Semua itu adalah masukan yang bagus Dan akan saya coba untuk itu Baik teman-teman untuk pertama Di pertemuan perdana kita kali ini Dan semoga saja ini membawa manfaat Saya hanya ingin mencoba dulu Menjelaskan tentang beberapa istilah Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah serjana hukum Itu sudah tahu Itu pelajaran di semester 3 Di semester 3 di fakultas hukum Untuk pelajaran S1 Dan juga kalau dia berlatar belakang notaris Ada beberapa teman-teman kita notaris Tentu ini sudah makanan paginya Tetapi untuk teman-teman yang Tidak berlatar belakang sarjana hukum Serikali terkecoh dengan beberapa istilah Rujukan saya di dalam menyajikan materi ini Tentu yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tetapi jangan heran teman-teman Terutama yang tidak berlatar belakang Sarjana hukum Selalu mengucap itu karena sebenarnya Lebih saya tujukan untuk penyuluhan hukum Sebarangnya Saya lebih menggunakan istilah BW Itu singkatan dari Burkhalat Wet Book Saya tidak menggunakan istilah KUH Perdata Tapi saya menyebutnya BW Jadi teman-teman Yang tidak berlatar belakang sarjana hukum Kalau saya mengatakan BW Itu artinya saya sebenarnya Sedang mengucap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mungkin ada yang bertanya Kenapa pakai istilah BW Bukan menggunakan KUH Perdata Itu tentu ada alasannya Seingat saya UNHAS UGM Termasuk mungkin UNAIR Itu menggunakan istilah BW Kenapa kita tidak menggunakan istilah KUH Perdata Seperti halnya menggunakan KUH Pidana Karena BW ini tidak di Lembaran Negeri Rakan Tidak seperti halnya KUH Pidana Yang itu jelas Undang-Undangnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Makanya dia berhak untuk disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Karena dia memang Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 BW ini bukan Sehingga ada sebagian yang Ahli menganggap bahwa Sebenarnya KUH Perdata itu Bukanlah sebuah Undang-Undang Melainkan itu hanya Buku Yang berisi norma Tetapi karena ini sedang Sudah lama berlangsung Dan itu Semua digunakan Teman-teman advokat itu Tentu kalau berperkara Selalu berperkara perdata Maksud saya tentu Selalu merujuk Kepada KUH Perdata Hakim pun di dalam memutus perkara Seringkali merujuk pada BW atau KUH Perdata Sehingga karena sudah Seperti itu Ada Pemewa mengatakan Dinormatif Kerap Dispastisen Sesuatu yang diulang-ulang Itu akhirnya menjadi Norma Karena BW ini Itu sudah diulang-ulang Sebagai dan dianggap Sebagai sebuah Norma Makanya dia dianggap Sebagai kitab Undang-undang Walaupun sesungguhnya Masih ada Sebahagian ahli kita Tidak mengkategorikannya Sebagai kitab Undang-undang Itu sekedar Untuk penjelasan Kalau nanti saya Mengucapkan istilah BW Beberapa istilah Yang seringkali Digunakan Atau dikenal Kalau orang Berbicara tentang Perjanjian Ya itu Yang mungkin saja Bagi orang hukum Itu ngerti Ya Sangat paham Tetapi bagi Orang awang Yang tidak berlatar Sarjana hukum Itu seringkali Terkecoh dengan itu Beberapa istilah Misalnya Perjanjian Ada yang mengatakan Perikatan Ada juga Istilah kontrak Ada juga Istilah persetujuan Ya Ada juga Istilah perutangan Ya Bahkan Ada juga Yang selalu mengatakan Oh Belum ada hitam Di atas putih Nah Ini kalau untuk Mahasiswa fakultas hukum Seringkali saya tegur Jangan pernah bilang Hitam di atas putih Ya Nanti Ya Konotasinya Agak lain gitu Memangnya ada orang Afrika di atas Orang Cina Gitu ya Ini Hitam di atas putih Jadi Orang Afrika di atas Orang Tionghoa Gitu ya Jadi Jadi teman-teman Di Facebook Jangan lagi Menggunakan istilah Tidak ada Hitam Di atas putih Ya Apalagi kalau itu Seorang pengacara Mengucapkan itu Seorang Sarjana hukum Mengucapkan Seitu Saya seringkali menegur Jangan begitulah Itu memberikan contoh Kepada teman-teman Kita yang Tidak berlatar Belakang sarjana hukum Untuk Tidak menggunakan Tidak ada Hitam Di atas putih Tapi bilang saja Tidak punya Bukti tertulis Ya Bagaimana Kalau perjanjiannya Itu ditulis Dengan tinta merah Di atas Kertas putih Apakah Ditulis Dengan tinta biru Di atas Kertas putih Kenapa tidak mengatakan Tidak ada biru Di atas putih Itu Itu sedikit Agak-agak Apa ya Perlu Pelurusan Pemahaman ini Baik Jadi ada istilah Perjanjian Di dalam literatur Ada yang menggunakan Itu Ada yang menggunakan Istilah kontrak Ada yang Menggunakan istilah Perikatan Ada yang Istilah Persetujuan Ada juga Yang menggunakan Istilah Perutangan Seingat saya Satu-satunya Ahli yang menggunakan Istilah Hukum perutangan Ini di dalam Bukunya Itu hanya Profesor Dr. Sri Sudwi Mashum Sofan Esha Almarhum Beliau ini adalah Guru besar Di Universitas Gajah Mada Yang di dalam Bukunya itu Menggunakan istilah Perutangan Untuk Menyebutkan Hukum Perjanjian Ya Tetapi Kita tidak perlu Apa Terlena dengan Satu itu Nah sekarang Saya mau Menjelaskan dulu Antara Perikatan Perjanjian Kontrak Apakah ada Bedanya Ya tentu Kita tidak bisa Menjawab sekarang Sebelum Melihat dulu Apa itu Sesungguhnya Istilah Perikatan Istilah Perikatan Ini dari Bahasa Belanda Itu Perbinden Perbindens Perbans Makanya Seringkali Kita berbahasa Belanda Tidak sadari Tangannya Di perban Artinya Tangannya Diikat Jadi Perbinden Itu Perbinden Itu Perbans Itu adalah Ikatan Jadi Perikatan Ini tidak ada Definisinya Tidak ada Definisinya 1993 Isinya Pasal ini KUH Perdata Atau BW Ini Itu tidak Satupun Yang menjelaskan Apa itu Perikatan Tetapi Ini hanya Kita bisa Dapatkan Depenisi Itu Dari Pandangan Doktrin Atau Pandangan Ahli Bahwa Yang namanya Perikatan Atau Perbinden Itu Adalah Hubungan Hukum Di bidang Keharta Bendaan Antara Dua Orang Atau Lebih Berdasarkan Mana Pihak Yang satu Berhak Menuntut Suatu Prestasi Dari Pihak Yang lain Yang Berkewajiban Memenuhi Tuntutan Itu Jadi Perikatan Itu Adalah Hubungan Hukum Jadi Kita Akan Bicara Tentang Hubungan Hukum Karena Tidak Semua Hubungan Itu Ada Adalah Hubungan Hukum Tetapi Hanyalah Hubungan Yang Mempunyai Akibat Hukum Itulah Yang Disebut Dengan Hubungan Hukum Jadi Misalnya Saja Saya Mengajak Teman-teman Yang ada Di Facebook Yuk Nanti Kalau Saya Ulan Tahun Kita Jalan-Jalan Ke Pantai Atau Kita Main Basket Ramai-ramai Ya Lalu Mungkin ada Pertanyaan Hubungannya Ulan Tahun Dengan Basket Ya Pokoknya Cara saya Mengadakan Ulan Tahun Dengan Mengundang Teman-teman Bermain Basket Pada Saat Ulan Tahun Saya Saya Justru Tidak Datang Ya Lalu Kemudian Teman-teman Merasa Rugi Karena Sudah Datang Mau Main Basket Lalu Kemudian Saya Tidak Datang Karena Ada Hajatan Lain Yang Lebih Penting Lalu Apakah Saudara Berhak Untuk Datang Ke Pengadilan Untuk Mengugat Saya Tentu Tidak Kenapa Karena Disini Hubungan Kita Bukan Hubungan Hukum Jadi Ya Hanya Hubungan Biasa Saja Sehingga Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Lalu Lebih Jelas Lagi Bahwa Ini Dibidang Keharta Bendaan Jadi Yang Kita Akan Bahas Disini Adalah Dibidang Keharta Bendaan Kita Tidak Akan Bicara Di Bidang Hukum Lain Misalnya Di Bidang Hukum Perkawinan Itu Disitu Juga Ada Perikatan Karena Jelas Kalau Perkawinan Perkawinan Adalah Ikatan Lahir Batin Berarti Disitu Ada Perikatan Tapi Kita Tidak Akan Membicarakan Itu Nanti Akan Mungkin Ada Sesinya Antara Dua Orang Atau Lebih Kenapa Dua Orang Atau Lebih Karena Tidak Mungkin Terjadi Perjanjian Kalau Hanya Satu Orang Bisa Jadi Hanya Satu Orang Dengan Orang Lain Itu Baru Bisa Terjadi Perjanjian Itu Bisa Terjadi Perikatan Disitu Kalau Ada Orang Lain Jadi Dua Orang Atau Lebih Dari Hubungan Hukum Ini Jadi Berdasarkan Mana Pihak Yang Satu Itu Berhak Menuntut Suatu Prestasi Jadi Pihak Yang Satu Ini Saya Dan Pak Habibi Membuat Perikatan Membuat Perjanjian Disitu Ada Perikatan Lalu Berdasarkan Perjanjian Itu Saya Punya Kewajiban Pak Habibi Punya Kewajiban Sehingga Saya Berhak Menuntut Pak Habibi Juga Berhak Menuntut Ya Kepada Saya Jadi Berdasarkan Perjanjian Itu Pihak Yang Satu Berhak Menuntut Suatu Prestasi Dari Pihak Yang Lain Yang Berkewajiban Memenuhi Tuntutan Itu Jadi Kalau Saya Punya Kewajiban Berarti Disitu Adalah Hak Dari Pak Habibi Kalau Pak Habibi Punya Hak Berarti Disitu Saya Punya Kewajiban Atau Sebaliknya Itulah Sebenarnya Kalau Kita Melihat Atau Menilai Bahwa Apakah Kontrak Ini Adalah Kontrak Yang Ideal Atau Tidak Berimbang Atau Hing Kontrak Atau Kontrak Pincang Ya Kita Bisa Melihat Disitu Apakah Perjanjian Itu Seimbang Antara Hak Dan Kewajiban Tadi Saya Contohkan Pak Habibi Kalau Saya Mengikuti Seperti itu Perjanjian Seperti ini Melakukan Perjanjian Seperti itu Kalau Hak Saya Berarti Kewajibannya Habibi Kalau Haknya Habibi Berarti Kewajiban Saya Artinya Kalau Dua Haknya Pak Habibi Saya Seharusnya Juga Punya Dua Kewajiban Dan Juga Punya Dua Hak Pak Habibi Juga Punya Dua Hak Artinya Saya Juga Punya Dua Kewajiban Dan Sebaliknya Begitu Jadi Ketika Ada Kontrak Misalnya Maaf Di PLN Seringkali Kita Lihat Kontraknya Itu Haknya Konsumen Haknya Masyarakat Itu Cuma Dua Dipasangi Aliran Listrik Dan Juga Bisa Meminta Kalau Ada Kerusakan Itu Saja Selebihnya Itu Di sebelahnya Kewajiban Semua Ada 14 Kewajibannya Haknya Dua Ini Yang Disebut Dengan Kontrak Pincang Atau Hing Kontrak Kenapa Seperti Itu Karena Ada Kontrak Standar Itu Kebutuhan Disitu Jadi Yang Satu Punya Hak Yang Satu Punya Kewajiban Itulah Perikatan Jadi Perikatan Seperti Itu Dan Tidak Ada Sekali Lagi Di 1993 Pasal Di Dalam KUH Perdati Tidak Satupun Pasal Yang Mendefinisikan Atau Menjelaskan Apa Itu Perikatan Kecuali Tadi Bahwa Ada Hubungan Hukum Ya Terdapat Hak Dan Kewajiban Dan Sehingga Kalau ada Salah Satu Pihak Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Maka Dia Bisa Dituntut Lalu Apa Bedanya Dengan Perjanjian Apakah Sama Perjanjian Dengan Perikatan Saya Katakan Tentu Saja Beda Karena Perikatan Tadi Tidak Ada Ketentuan Satupun Pasal Yang Menjelaskan Tentang Depanisi Tetapi Kalau Perjanjian Itu Ada Ya Ada Depanisinya Nanti Saya Jelaskan Itu Tapi Sebelumnya Saya Ingin Menyampaikan Dulu Perjanjian Itu Beda Dengan Janji Jadi Janji Itu Beda Dengan Perjanjian Kenapa Janji Itu Beda Dengan Perjanjian Kalau Kita Lihat Pendapat Dari Profesor Sudikno Bahwa Janji Itu Walaupun Didasarkan Juga Pada Kata Sepakat Tapi Kata Sepakat Itu Tidak Untuk Menimbulkan Akibat Hukum Contoh Tadi Kita Sudah Sepakat Ayo Main Tenis Hari Minggu Pak Wahyu Ya Oke Saya sudah Janjian Untuk Bermain Tenis Tapi Saya Tidak Datang Apakah Itu Menimbulkan Akibat Hukum Tidak Pak Wahyu Sama Sekali Tidak Bisa Menuntut Saya Kepengadilan Karena Saya Tidak Datang Bermain Tenis Padahal Sudah Janjian Saya Sudah Buat Janji Saya Sudah Sepakat Tetapi Itu Bukan Perjanjian Kenapa Karena Dia Tidak Menimbulkan Akibat Tukum Lalu Perjanjian Itu Apa Kalau Kita Mau Melihat Perjanjian Itu Apa Ya Dalam Bahasa Belanda Yang Disebut Sebagai Operain Comst Operain Comst Ini Adalah Perjanjian Atau Operain Comst Kalau Dia Jama Ini Deponesinya Jelas Kita Bisa Lihat Ada Di Dalam Pasal 1313 Bahwa Perjanjian Itu Adalah Perbuatan Dengan Mana Satu Orang Atau Lebih Mengikatkan Dirinya Terhadap Satu Orang Lain Atau Lebih Jadi Ada Deponesinya Perikatan Tadi Tidak Ada Deponesinya Walaupun Ada Deponesinya Tetapi Ini Mendapatkan Kritikan Dari Para Ahli Kenapa Karena Rupanya Deponesi Yang Ada Itu Juga Tidak Lengkap Karena Disitu Hanya Bahkan Dianggap Mengandung Kelemahan Apa Kelemahannya Disitu Hanya Mengatakan Perbuatan Padahal Tidak Semua Perbuatan Itu Menimbulkan Akibat Hukum Perbuatan Yang Menimbulkan Akibat Hukum Hanyalah Perbuatan Hukum Olehnya Itu Kalau Kita Mau Bahwa Harusnya Deponesi Itu Tidak Mengatakan Perbuatan Dengan Mana Tetapi Harusnya Perbuatan Hukum Atau Rest Handling Tetapi Ini Sudah Mulai Ditinggalkan Teori Ini Karena Dianggap Bahwa Perjanjian Itu Bukan Perbuatan Hukum Sekarang Ini Di Belanda Orang Sudah Melihat Perjanjian Itu Bukan Perbuatan Hukum Tetapi Dia Itu Hubungan Hukum Jadi Res Perhouding Jadi Dia Tidak Lagi Sebagai Perbuatan Hukum Bukan Rest Handling Tetapi Dia Res Perhouding Karena Tidak Kalau Perbuatan Hukum Sesungguhnya Tidak Ada Perjanjian Seperti Itu Tidak 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 Berikutnya Jadi Itu Bukan Dependisi Itu Harusnya Mengatakan Suatu Hubungan Hukum Dulu Harusnya Suatu Hubungan Hukum Suatu Perbuatan Hukum Kemudian Dengan Mana Satu Orang Atau Lebih Mengikatkan Dirinya Nah Ini Juga Dianggap Mengandung Kelemahan Mengapa Dianggap Mengandung Kelemahan Karena Kalau Hanya Satu Orang Mengikatkan Dirinya Kepada Pihak Lain Itu Menunjukkan Bahwa Ini Hanya Perjanjian Sepihak Padahal Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Justru Perjanjian Dua Pihak Itulah Yang Lebih Banyak Bukan Perjanjian Sepihak Yang Banyak Tetapi Ada Juga Perjanjian Sepihak Oleh Karena Itu Untuk Menggambarkan Bahwa Perjanjian Itu Tidak Hanya Sepihak Tetapi Juga Dua Pihak Harusnya Ada Disitu Dikatakan Saling Mengikatkan Diri Saling Mengikatkan Diri Antara Jadi Mengikatkan Diri Atau Saling Mengikatkan Diri Ini Kalau Mau Sempurna Seperti Jadi Kalau Kita Lihat Deponisi Yang Sempurna Itu Usulan Para Pakar Bahwa Perjanjian Itu Hubungan Hukum Yang Terjadi Antara Satu Orang Atau Lebih Yang Mengikatkan Dirinya Kepada Satu Orang Atau Lebih Atau Dimana Keduanya Saling Mengikatkan Diri Nah Itu Istilah Lalu Ada Lagi Istilah Kontrak Apakah Perjanjian Itu Sama Dengan Kontrak Beberapa Literatur Juga Menyebutkan Ya Ada Literatur Menyebutkan Bahwa Perjanjian Itu Dan Kontrak Itu Berbeda Ada Yang Mengatakan Kalau Perjanjian Tidak Tertulis Tapi Ini Masih Mending Dibanding Dia Katakan Oh Tidak Ada Perjanjian Kenapa Tidak Ada Tertulis Ditambah Lagi Salahnya Tidak Ada Hitam Di Atas Putih Itu Lebih Sempurnalah Salahnya Kenapa Lalu Kontrak Itu Hukum Tertulis Atau Perjanjian Tertulis Perjanjian Itu Dibuat Oleh Orang Awam Kontrak Itu Dibuat Oleh Para Pebisnis Itu Kata Sebagian Literatur Untuk Menguatkan Argumentasinya Tetapi Waktu Saya Kulian S2 Di Gajah Mada Tahun 90 Itu Saya Ditegur Oleh Apa Bukan Ditegur Saya Menanyakan Itu Prop Apa Benar Saya Tanya Ke Profesor Sudikno Prop Apakah Benar Bahwa Perjanjian Itu Beda Dengan Kontrak Karena Sepengetahuan Saya Sama Saja Gitu Ya Lalu Beliau Ya Menjawab Itu Sesuai Dengan Beliau Saya Suka Makanya Saya Mengikuti Cara Mengajar Beliau Karena Beliau Suka Memberikan Contoh Yang Sederhana Dan Mudah Dipahami Oleh Para Mahasiswa Saya Sendiri Waktu itu Memang Tidak Ingin Membedakan Antara Perjanjian Dan Kontrak Hanya Saja Penasaran Karena Ada Buku Lalu Saya Tanyakan Ke Beliau Dan Apa Jawab Beliau Beliau Tidak Menjawab Dengan Apa Tapi Beliau Mengatakan Anwar Untuk Argumentasi Dari Penulis Itu Gampang Saja Dipatahkan Saya Berikan Contoh Bagaimana Cara Mematahkan Lalu Waktu itu Beliau Nanya Saya Anwar Asli Dari Mana Dari Makassar Kuliah Di Gajah Mada Di Jogja Sekarang Tinggal Di rumah Sendiri Atau Apa Kontrak Oh Kontrak Adakah Perjanjian Tertulis Yang Anda Buat Dengan Pemilik Rumah Tidak Saya Cuma Lisan Saja Itu Satu Argumentasi Yang Membantah Argumen Yang Mengatakan Kontrak Itu Beda Dengan Perjanjian Anda Katakan Buat Kontrak Mengontrak Rumah Tapi Tidak Ada Perjanjian Tertulis Antara Pebisnis Dengan Pebisnis Dia Tanya Lagi Saya Anwar Apa Pekerjaannya Waktu itu Saya Sudah Dosen Muda Saya Dosen Oke Yang Punya Rumah Beliau Pensiunan Di Departemen Keuangan Pebisnis Ke Dengan Pebisnis Kan Dua-duanya Adalah ASN Dan Mantan ASN Mantan PNS Berarti Itu Juga Bantahan Yang Kedua Jadi Tidak Perlu Dipersoalkan Itu Karena Orang Yang Berdalih Seperti Itu Berargumentasi Seperti Itu Kalau Kita Mau Keras Kita Mau Kasar Kita Mengatakan Itu Pendapat Tanpa Argumentasi Yang Kuat Atau Tapi Tidak Apa Dalam Dunia Akademik Orang Bebas Berpendapat Sepanjang Itu Bisa Di Pertanggung Jawabkan Beliau Malah Meminta Saya Silahkan Telusuri Di 1993 Pasal Itu Satu-satunya Kata Kontrak Yang Ada Di Dalam BW Itu Hanya Ada Di Atas Judul Pasal 1333 Di Buku Ketiga Bab Dua Bagian Satu Judulnya Itu Tentang Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Persetujuan Pan Permintenisen D.A.T. Kontrak Of Apprent Combs Born Worden Itu Bahasa Sinjainya Begitu Jadi Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Persetujuan Dulu BW Itu Menggunakan Istilah Persetujuan Untuk Menerjemahkan Kata Operain Combs Jadi Setelah Itu Tidak Ada Lagi Kata Kontrak Jadi Silahkan Saya Malah Bersenang Senang Kalau Ada Teman Teman Di Facebook Ini Yang Bisa Menunjukkan Saya Tentang Kata Kontrak Itu Selain Yang Ada Di Atas Judul 1333 Eh 1313 Sorry Setelah Itu Tidak Pernah Lagi Terucap Tulis Tentang Kontrak Selanjutnya Semua Bicara Persetujuan Atau Perjanjian Itu Menunjukkan Dan Menurut Profesor Sudik Bahwa Perjanjian Itu Sama Dengan Kontrak Jadi Janganlah Ada Yang Membedakan Tapi Kalau Juga Mau Ikut Dengan Pandangan Itu Silahkan Jadi Selanjutnya Ada Istilah Persetujuan Persetujuan Itu Sebenarnya Kalau Kita Terjemahkan Itu Kurang Tepat Karena Kalau Perjanjian Operan Komps Diterjemahkan Persetujuan Masa Juga Unsur Pertamanya Di 1320 Adalah Persetujuan Atau Sepakat Tidak Mungkin Persetujuan Unsurnya Adalah Persetujuan Karena Itu Diterjemahkan Lepada Terjemahan Berikut Oleh Subekti Dengan Kata Perjanjian Yang Unsur Pertamanya Adalah Sepakat Tustemi Nah Itu Seperti Itu Memang Juga Kalau Kita Dalam Apa Literatur Hukum Internasional Kita Juga Istilah Ada Dikenal Kontrak Dan Ada Juga Dikenal Dengan Perjanjian Seperti Itu Tetapi Kontrak Itu Dari Kata Kontrak Lalu Kemudian Kontrak Dalam Bahasa Belantanya Atau Prenkoms Kemudian Perjanjian Itu Sendiri Dimakna Jadi Jadi Kalau Untuk Nuangsa Internasional Atau Public Internasional Perjanjian Itu Itu Adalah Traktat Atau Treaty Covenant Jadi Tidak Ada Itu Kontrak Antar Negara Yang Ada Itu Perjanjian Antar Negara Kalau Antara Private Private V To V Atau B2B Business And Business Itu Mereka Menggunakan Istilah Kontrak Bukan Perjanjian Itu Untuk Yang Bernuangsa Internasional Seperti Itu Jadi Itu Yang Saya Ingin Jelaskan Tadi Mengenai Supaya Kita Tidak Keliru Di Dalam Memaham Itu Jadi Sekali Lagi Bahwa Teori Yang Baru Dikemukakan Tidak Lagi Perbuatan Hukum Juga Itu Diperkuat Oleh Panduni Dalam Bukunya Pan Perbintenis Senreh Yaitu Bahwa Perikatan Itu Adalah Suatu Hubungan Hukum Antara Dua Pihak Atau Lebih Berdasarkan Kata Sepakat Untuk Menimbulkan Akibat Hukum Kemudian Kita Lihat Nantinya Bahwa Ini Hubungan Hukum Hubungan Hukum Antara Kontrak Nanti Itu Saya Akan Jelaskan Satu Per Satu Bahwa Di dalam Membuat Kontrak Itu Ada Tiga Tahapan Yang Harus Kita Lalui Ada Yang Namanya Prekontraktual Ada Tahapan Kontrak Dan Ada Postkontraktual Ini Kita Melihat Seperti Seperti Apa Yang Disebut Dengan Prekontraktual Mungkin Pada Pertemuan Berikutnya Kita Akan Sampai Kesitu Dan Disinilah Seharusnya Seorang Penegak Hukum Harus Memahami Itu Ini Orang Berperkara Dalam Tahapan Mana Apakah Dia Sudah Masuk Pada Tahapan Kontrak Atau Siapa Tahu Masih Mereka Diseputar Prekontraktual Kalau Prekontraktual Berarti Belum Ada Tentang Isi Dari Kontrak Itu Karena Belum Kecuali Prekontraktual Walaupun Prekontraktual Itu Sendiri Seringkali Dia Juga Adalah Sebuah Kontrak Ini Mohon Maaf Sekedar Contoh Saja Untuk Mendahului Itu Seringkali Kita Lihat Para Notaris Kita Sebelum Melakukan Transaksi Jual Beli Kata Stana Membuat Akta Jual Belinya Atau AJB Dia Mendahuluinya Dengan PPJB Karena Sertifikatnya Belum Lahir Sertifikatnya Belum Dipecah Sertifikatnya Belum Selesai Lalu Dibuatlah PPJB PPJB Itu Adalah Prakontraktual Untuk Jual Beli Hak Atas Tanah Jadi Dia Bukan Jual Beli Tapi Prekontraktual Tetapi Dia Adalah Kontrak Tersendiri Dia Sebuah Kontrak Yang Berdiri Sendiri Ketika Dia Dilepaskan Dari AJB Tapi Nanti Semakin Sulit Nanti Bagi teman-teman Yang Pemula Kita Masuk Dulu Ke Istilah Istilah Ini Kemudian Kita Lihat Bahwa Di Perjanjian Tadi Saya Katakan Ada Jadi Di Prekontraktual Kita Lihat Ada Perjanjian Dua Pihak Ada Perjanjian Dua Pihak Yang mana Itu Dua Pihak Perjanjian Yang Kedua-duanya Itu Melahirkan Hak Dan Kewajiban Saya Dan Ibu Yeni Ibu Kajari Gowa Bikin Perjanjian Jual Beli Tanah Disitu Ibu Yeni Misalnya Pak Anwar Mau beli Tanah Saya Oke Jadi Ibu Yeni Menawarkan Dan Ibu Yeni Punya Hak Dan Juga Punya Kewajiban Saya Sebagai Pembeli Orang Yang Akseptasi Atau Orang Yang Menerima Penawaran Itu Saya Juga Punya Hak Dan Punya Kewajiban Makanya Disebut Perjanjian Dua Pihak Tetapi Kalau Ibu Yeni Hanya Mau Menghibahkan Kepada Saya Tanahnya Itu Namanya Perjanjian Sepihak Kenapa Karena Hanya Ibu Yeni Yang Punya Kewajiban Saya Tidak Punya Kewajiban Saya Hanya Punya Hak Bahkan Kalau Ibu Yeni Mau Membebani Saya Kewajiban Hibahnya Itu Batal Misalnya Ibu Yeni Bilang Pak Anwar Saya Kasih Tanah Tidak Bisa Seperti Itu Atau Dia Katakan Kita Kasih Juga Ibu Hamsinar Sebahagian Tidak Bisa Seperti Itu Hibah Tidak Boleh Bersarat Jadi Kalau Ada Hibah Yang Bersarat Itu Hibah Yang Batal Karena Tidak Boleh Itu Perjanjian Sepihak Saya Tidak Punya Kewajiban Kemudian Perjanjian Banyak Pihak Tetapi Dengan Satu Tujuan Ini Yang Jarang Sekali Dikemukakan Oleh Para Pengajar Kita Ada Perjanjian Dimana Tidak Ada Hak Dan Tidak Ada Kewajiban Kenapa Semuanya Itu Adalah Hak Semuanya Itu Adalah Kewajiban Karena Tapi Diantara Para Pihak Itu Tidak Ada Hak Dan Tidak Ada Kewajiban Diantara Satu Sama Lain Misalnya Dalam Perjanjian Pendirian Perusahaan Kita Ibu Yeni Ibu Hasniwati Ibu Rizki Amalia Semuanya Mau menjadi Pendiri Dalam Sebuah Perusahaan PT Saya Tidak Berjanji Dengan Ibu Yeni Saya Tidak Berjanji Dengan Ibu Hasniwati Saya Tidak Berjanji Dengan Siapapun Para Pemegang Saham Tetapi Kita Semuanya Menuju Ke Arah Satu Itu Yaitu Memasukkan Sesuatu Kedalam Perusahaan Jadi Ini Tidak Bertimbal Balik Antara Saya Ibu Yeni Dan Para Pemegang Saham Itu Tidak Ada Perjanjian Tidak Balik Tetapi Kita Menuju Kepada Satu Titik Yaitu Titik Pemasukan Yang Selanjutnya Nanti PT Itulah Yang Mempunyai Kewajiban Untuk Menyerahkan Kepada Kita Apa Yang Disebut Dengan Depiden Nah Ini Yang Disebut Dengan Perjanjian Dengan Satu Tujuan Mohon Maaf Hampir Tidak Pernah Disampaikan Di Dalam Kuliah Kuliah Seperti Selanjutnya Tadi Saya Membedakan Antara Perjanjian Dan Perikatan Tetapi Dua-duanya Sekalipun Itu Bisa Dibedakan Tetapi Itu Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Perjanjian Dan Perikatan Itu Dua Hal Yang Berbeda Tetapi Dia Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipisahkan Itu Sepertinya Koin Atau Mata Uang Dengan Dua Sisi Jadi Tidak Ada Perjanjian Yang Tidak Ada Perikatannya Kenapa Karena Dalam Perjanjian Itu Ada Hak Dan Kewajiban Sementara Perikatan Itu Sendiri Berisi Kewajiban Jadi Kalau Mau Diumpamakan Sebuah Mobil Jadi Kalau Saya Mengatakan Ini Mobil Expander Itu Perjanjian Perjanjian Itu Adalah Mobil Expander Tetapi Spion Ban Stir Rem Gas Apapun Kelengkapan 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 Dari Perjanjian Itu Dari Mobil Itu Itu Adalah Bagian Dari Mobil Tidak Bisa Disebut Mobil Kalau Tidak Ada Bannya Bisa Jalan Tapi Disebut Ada Tambahannya Mobil Rusak Tidak Ada Rem Bisa Disebut Mobil Tapi Mobil Rusak Dan Itu Tidak Sempurna Makanya Di Dalam Perjanjian Itu Selalu Ada Perikatan Sekecil Apapun Perikatan Itu Dia Adalah Perjanjian Sekecil Apapun Perjanjian Itu Isinya Adalah Perikatan Makanya Ada Yang Berpendapat MOU Itu Bukan Perjanjian Tetapi Saya Selalu Mengatakan Sekecil Apapun Isi MOU Itu Adalah Perjanjian Jadi Kalau Mau Dikatakan Seperti Itu Kalau Perjanjian Itu Diibaratkan Mobilnya Maka Perikatan Itu Kita Ibaratkan Sebagai Under deal Sehingga Tidak Bisa Dipisahkan Antara Mobil Dan Under deal Mungkin Teman-teman Kita Yang Tidak Berlaku Tersara Jalan Hukum Pertanya Apa Maksudnya Itu Jadi Kalau Kita Mengatakan Bahwa Apa Maksudnya Jadi Kalau Dia Mengatakan Perjanjian Jual Beli Itu Adalah Mobilnya Kalau Diibaratkan Mobil Pasal Pasal Tentang Harga Pasal Pasal Tentang Apa Yang Menjadi Objek Jual Beli Bagaimana Cara Pembayarannya Dimana Diselesaikan Dan Seterusnya Itu Adalah Perikatan Perikatan Jadi Isinya Adalah Perikatan Apa Haknya Anwar Apa Kewajibannya Anwar Terhadap Ibu Yeni Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Yaitu Perikatan Kapan Saya Harus Membayar Itu Perikatan Dimana Saya Harus Membayar Itu Perikatan Dimana Saya Harus Menyelesaikan Kalau Terjadi Perkara Itu Perikatan Musawarah Mupakat Diantara Saya Itu Adalah Perikatan Jadi Isi Dari Perjanjian Adalah Perikatan Perikatan Makanya Kalau Kita Bicara Lebih Lanjut Ini Sudah Berapa Menit Ya 41 Menit Tapi Bapak Saya Selesaikan Dulu Baru Kita Karena Ini Awal Kita Langsung Saja Jadi Karena Itu Orang Mengatakan Bahwa Salah Satu Sumber Perikatan Adalah Perjanjian Ya Salah Satu Isi Perikatan Itu Adalah Perjanjian Atau Nanti Saya Lanjut Lagi Pada Minggu Berikutnya Sumber Sumber Perikatan Ini Karena Ini Ada Beberapa Teman Yang Melakukan Pertanyaan Pertanyaan Tapi Indah Apa Ada Yang Menanyakan Apa Bedanya Akta Hiba Dan Wakaf Kalau Hiba Itu Adalah Perjanjian Kalau Wakaf Itu Bukan Perjanjian Seperti Itu Baik Kita Masuk Dulu Kalau Begitu Kita Lanjutkan Dulu Ke Sumber Sumber Perikatan Jadi Tadi Saya Katakan Perjanjian Itu Adalah Mobilnya Perikatan Itu Adalah Under Deal Oleh Karena Itu Kalau Kita Lihat Di Pasal 1233 1352 1353 Disitu Kita Bisa Melihat Bahwa Sumber Perikatan Itu Bisa Dari Perjanjian Bisa Juga Dari Undang Jadi Tidak Mungkin Saya Punya Kewajiban Untuk Membayar Ibu Ini Kalau Tidak Ada Perjanjian Artinya Apa Saya Menjadi Terikat Untuk Membayar Karena Ada Perjanjian Tidak Mungkin Ibu Ini Berkewajiban Untuk Menyerahkan Tanahnya Kalau Tidak Ada Perjanjian Tidak Ada Hiba Kalau Tidak Ada Hiba Atau Tidak Ada Perjanjian Jual Beli Jadi Sumber Perikatan Itu Salah Satunya Perjanjian Kemudian Undang 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 Ini Juga Jadi Jangan Dipikir Bahwa Orang Itu Menjadi Kewajiban Jadi Perikatan Itu Bisa Dianggap Sebagai Kewajiban Jadi Seseorang Juga Itu Bisa Terikat Karena Undang Undang Ada Undang Undang Semata Ada Undang Undang Juga Dari Akibat Perbuatan Orang Undang Undang Semata Misalnya Kita Ini Anak Punya Kewajiban Terhadap Orang Tua Itu Bukan Karena Kita Buat Perjanjian Dan Kita Tidak Melakukan Sesuatu Tetapi Ya Makanya Saya istilahkan Yang Undang Undang Semata Itu Karena Status Kita Punya Kewajiban Itu Kewajiban Undang Undang Ya Karena Status Kita Menjadi Anak Di 321 Jelas Seorang Anak Berkewajiban Untuk Memberikan Napkah Kepada Orang Tuanya Jika Orang Tuanya Sudah Hidup Di 322 Juga Seperti Itu Ya Bahwa Seorang Menantu Berkewajiban Untuk Membiayai Mertuanya Ya Kalau Mertuanya Itu Sudah Tua Jadi Jangan Berpikir Bahwa Hanya Terhadap Orang Tua Kita Punya Kewajiban Undang Undang Juga Mengatur Itu Kita Punya Kewajiban Terhadap Mertua Kita Jadi Samakan Antara Orang Tua Dan Mertua Kita Karena Pasalnya Itu Berurut 321 Dan 322 Jadi Kalau Tidak Mau Punya Kewajiban Jangan Punya Menantu Jangan Punya Mertua Kemudian Ada Karena Perbuatan Manusia Perbuatan Manusia Ini Ada Yang Karena Melawan Hukum Atau Melanggar Hukum Dan Ada Karena Sesuai Dengan Hukum Atau Perbuatan Yang Halal Tetapi Ini Juga Masih Mendapatkan Kritik Nanti Mungkin Minggu Depannya Saya Menyampaikan Itu Ya Karena Ini Ada Beberapa Saran Saran Juga Dari Teman Teman Yang Minta Supaya Apa Ya Saya Menjawab Jawab Saja Yang Yang Ada Pertanyaan Pertanyaan Jadi Perjanjian Ada Perikatan Di Dalamnya Jadi Perikatan Itu Sama Dengan Klausul Benar Ini Pertanyaan Dari Pak Idil Bahwa Apakah Perjanjian Itu Sama Dengan Klausul Betul Sama Dengan Klausula Yang Ada Di Dalam Kontrak Kemudian Ada Beberapa Itu Nanti Untuk Penyalah Gunaan Keadaan Pak Habibi Nanti Saya Akan Tampilkan Pada Saat Membahas Tentang Saran Sahnya Perjanjian Kemudian Ada Beberapa Teman Ya Cukuplah Segini Dulu Ya Oke Boleh Ijen Share Silahkan Apa Lagi Yang Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Teman Ya Insyaallah Minggu Pertemuan Berikutnya Saya Akan Menjelaskan Lebih Jauh Lagi Tentang Sumber Sumber Perikatan Ya Dan Contoh Contohnya Karena Ini Juga Banyak Terjadi Di Masyarakat Dan Seolah Itu Bukan Sesuatu Kewajiban Karena Tidak Pernah Diperjanjikan Jadi Contoh Tadi Untuk Perbuatan Melanggar Hukum Tidak Perlu Diperjanjikan Dek Kalau Kalau nanti Tabrak Kaki Kiriku Nah Itu 50 Juta Kalau Kaki Kananku Itu 100 Juta Seperti Itu Tetapi Itu Pasti Punya Kewajiban Ya Saya Kira Itu Dulu Untuk Hari Ini Ya Insyaallah Pada Apa Pertemuan Berikutnya Saya Akan Umumkan Di Facebook Ya Teman Teman Tapi Insyaallah Mungkin Kalau Nanti Kuliahnya Kan Minggu Depan Kita Sudah Mulai Kuliah Jadi Kalau Misalnya Waktunya Tidak Mengganggu Ya Saya Tidak Ada Waktu Saya Mengajar Hari Jumat Saya Mengambil Itu Hari Jumat Jam 8 Karena Saya Tau Juga Sebahagian Teman Teman Kita Kalaupun Kerja kantoran Itu Setelah Selesai Olahraga Dan Kita Jedah Sedikit Untuk Bertukar Pikiran Ya Mungkin Juga Ada Masukan Ada Kritikan Ada Saran Ya Tolong Disampaikan Supaya Saya Bisa Bukan Untuk Menggurui Teman Teman Ya Kecuali Saya Punya Kewajiban Moral Untuk Mencerdaskan Teman Teman Terutama Yang Bukan Sarjana Hukum Agar Memahami Ilmu Hukum Ini Karena Salah Satu Bagian Dari Tridharma Perguruan Tinggi Itu Adalah Pengabdian Pada Masyarakat Dan Ini Bentuk Saya Untuk Mengabdi Kepada Masyarakat Seringkali Saya Dikritik Oleh Teman Kamu Terlalu Aktif Di Media Saya Bila Justru Di Situ Kebermanfaatan Saya Buat Teman Teman Menyapa Dan Memberikan Pemahaman Saya Juga Ada Canda Candanya Dan Itu Membuat Saya Menjadi Terhibur Seperti Halnya Ketika Saya Bertemu Dengan Teman Teman Semua Saya Kira Ini Dulu Untuk Pertemuan Perdana Kita Semoga Saja Ada Manfaatnya Kalau Ada Hal Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Nanti Kita Akan Saya Akan Jawab Pada Pertemuan Berikutnya Sebelum Saya Masuk Pada Materi Berikutnya Jadi Pada Materi Berikutnya Insyaallah Saya Akan Masuk Pada Sumber Sumber Berikatan Baru Nanti Masuk Kepada Syarat Sahnya Kontrak Nanti Seperti Permintaan Teman Teman Semua Ya Itu Untuk Memberikan Materi Materi Atau Pertanyaan Pertanyaan Saran Saran Ya Kira Kira Materi Apa Yang Dibutuhkan Sehingga Saya Tidak Menjadi Mubasir Di Dalam Melakukan Pencerahan Itu Karena Saya Ingin Yang Bermanfaat Saja Buat Teman Teman Saya Kira Itu Sekali Lagi Mohon Maaf Teman Teman Ya Jika Ada Hal Yang Kurang Berkenan Ya Ya Atau Ada Kata Yang Salah Ya Mohon Dimaafkan Ya Ini Sudah Terlanjur Sebelum Ada Pertanyaan Jika Dalam Perjanjian Terdapat Beberapa Perikatan Apakah Perikatan Tersebut Sama Dengan Kelesul Apa Sudah Tadi Saya Jawab Ada Tadi Perkawinan Ya Nanti Ini Untuk Tanah Nanti Saya Akan Jawab Ini Pak Asari Apa Pertanyaannya Sudah Ada Tadi Apa Suami Istri Saya Lihat Suami Apakah Boleh Dalam Perjanjian Oh Perjanjian Dilakukan Oleh Suami Istri Apakah Boleh Dalam Perjanjian Itu Dilakukan Oleh Kalau Ini Pertanyaannya Nantilah Ya Bahwa Dilihat Dilihat Kalau Hartanya Harta Harta Bawaan Boleh Hanya Suami Atau Istri Tapi Kalau Itu Bersama Pak Harus Selalu Bersama Sama Ya Sekiranya Itu dulu Sekali lagi Teman-teman Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat Kita Semua Sehat Dan Sukses Selalu Ya Assalamualaikum